Pantauan kedua ini ada pengeroyokan di SMA Titian Teras, Nilur. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi belum mengetahui kronologis kejadian pengeroyokan yang terjadi antarsiswa. Yang terjadi di SMA Titian Teras, Jambi. Bukan cuma kronologis, pihak disdik juga belum mengetahui berapa jumlah siswa yang terlibat dalam kejadian Nilur. Nah, bagaimana informasinya? Kita pantau di Pantauan Bang Jek. Hingga saat ini kronologis terkait dengan pengeroyokan yang terjadi antara siswa kelas 12 dengan siswa kelas 11 di SMA Titian Teras, Jambi belum diketahui. Hal ini pula yang belum diketahui oleh Kepala Bidang Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Misrinadi. Saat ditemui Jumat 5 Agustus 2022 pagi, Misrinadi mengaku belum menerima laporan kronologis dari pihak sekolah. Ia menyebut bahwa hanya menerima laporan terkait dengan penyelesaian yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. Laporan secara selesai, cuma untuk penyelesaian dari kemarin, sejak kejadian, itu sudah dilakukan terhadap siswa yang sakit, dilakukan pisau, katikasi opak, dan sudah diinformasikan kepada orang tuanya, masing-masing. Dan pagi ini, menurut laporan lisan dari sekolah-sekolah SMA Titian, akan dilakukan pemanggilan kepada orang tua dan pembinaan terhadap siswa itu kan. Dan saya, atas petunjuk Pak Hadis dan kawan-kawan dari Dinas, terhadap siswa yang sama akan diberi tindakan tegas, termasuk menyebalikan kepada orang tua jika sudah memenuhi pertarakan untuk dikemarin. Lebih lanjut dikatakan Mistri Nadi, bahwa selain melakukan visum dan pengobatan, pihaknya juga telah memberikan informasi kepada orang tua dari masing-masing siswa yang terlibat. Perkembangan baru dari kasus ini dikatakannya, menurut Kepala SMA Titian Teras, pagi ini dilakukan pertemuan dengan orang tua dan dilakukan pembinaan terhadap siswa tersebut. Terima kasih telah menonton!